Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkesempatan reuni dengan prajurit komando pasokan khusus Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja. Prabowo sebelumnya pernah mendidik para prajurit itu saat menjalani pendidikan di Kopassus TNI AD. Momen reuni itu terjadi saat Prabowo mengunjungi markas Kopassus Kamboja di Phnom Penh, Kamboja pada Selasa 21 Juni 2022. Ia disambut langsung oleh Wakil Panglima Angkatan Darat dan Komandan Kopassus Kamboja Letjen Chan Pekde. Dalam reuni tersebut, Prabowo menekankan bahwa dirinya selalu menganggap bangsa Kamboja saudara dekat Indonesia dengan ikatan sejarah yang panjang. Kerjasama bilateral kedua negara juga senantiasa terbina dengan baik seiring berjalannya waktu. Kopassus TNI AD memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakteristik Kopassus Kamboja. Kopassus TNI AD melatih langsung, bahkan baret hingga seragam Kopassus Kamboja hampir serupa dengan Kopassus TNI AD. Kopassus TNI AD.